Intro Dengan bangga Provinsi Jawa Barat mendeklarasikan bahwa untuk kurun waktu 5 tahun ke depan, motor perekonomian di Jawa Barat merupakan pariwisata. Pada tahun 2019 hampir 0,5 triliun rupiah dibelanjakan untuk pengembangan pariwisata di 40 titik sejawa barat. Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil mengatakan Jawa Barat memiliki potensi alam yang indah dan di beberapa tempat pariwisata hanya kurang akses dan promosi yang menjadi kendala. Gubernur Jawa Barat mengajak pada seluruh pihak terkait untuk kencar mempromosikan salah satu potensi pariwisata di kawasan Ciyayu Maja Kuning. Kita memusatkan di sini karena industri yang ada di Jawa Barat itu sangat masyarakat. Kita tahu bahwa beberapa negara, Jepang, China, Korea, itu angkutannya banyak sekali. Kalau itu dikoordinasikan, ini akan maju dan serta akan digunakan untuk kegunaan-kegunaan bisnis yang lain. Saya juga mengapresiasi Pak Gubernur, mengapresiasi beberapa rancangan-rancangan pariwisata yang kita harapkan memberikan suatu hal yang baik. Saya optimis ini bisa jalan baik, bahkan mungkin dalam satu tahun, kalau sekarang ini 14 movement ya, satu hari kita harapkan paling... Selain itu, Bandar Udara Internasional Jawa Barat tampil menjadi komponen akses dan telah siap menjadi salah satu pendorong ekonomi baru di Jawa Barat. Pada tahun 2019, BIJB akan memproyeksikan bisa melayani penerbangan haji sebanyak 39 ribu jamaah haji asal Jawa Barat yang saat ini masih berangkat dari Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta. Jadi lama, kalau sekarang satu-satu, satu jam 10 menit sudah sampai Lampung. Sangat terbantu, jadi lebih cepat, mobilitasnya lebih mudah dibandingin dulu. Sebenarnya juga bagus. Iya mau liburan, mau ke rumah kakak. Kalian liburan di sana, ke Pak Kawang. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tri Brata Diki. Salam Tri Brata. Selamat menikmati.